Kebingungan. Hem. Zuawan membuka matanya dan mengamati semua yang ada di aula. Ia menemukan bahwa energi ruang waktu di aula itu bahkan lebih mengerikan. Di depan mata Zuawan, itu jelas hanya sebuah aula, tetapi Zuawan merasa aula itu sangat besar. Dia tidak bisa melihat tepi aula itu. Zuawan melangkah maju dengan hati-hati. Karena dunia luar penuh dengan bahaya, bagian dalam kuil duniawi pasti akan lebih berbahaya. Namun, yang mengejutkan Zuawan, dia tidak menemui bahaya lain di sepanjang jalan. Selain energi ruang waktu yang kuat yang membuatnya tidak nyaman, dia tidak menemui bahaya lain. Ngomong-ngomong, aula itu sangat luas. Ada ratusan pilar batu besar di aula, dan di bagian paling depan ada sebuah altar. Selain itu, tidak ada hal lain di kuil duniawi. Zuawan bahkan tidak melihat pintu atau ruangan rahasia apapun. Zuawan menatap aula yang luas itu dengan heran. Dalam kesannya, kuil duniawi seharusnya memiliki banyak sumber daya, setidaknya menumpuk seperti gunung. Terlebih lagi, orang berkepala naga itu mengatakan bahwa kuil duniawi adalah tempat tinggal para binatang buas ruang waktu, dan para binatang buas ruang waktu suka mengumpulkan harta karun. Mengapa tidak ada apapun di kuil duniawi? Pandangan Zuawan jatuh ke altar di bagian paling depan. Ia melihat bahwa altar itu juga kosong. Namun, di tengah altar, ada bola cahaya biru tua yang mengambang. Bola cahaya biru tua ini memancarkan aura misterius yang menarik perhatian Zuawan. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk mendekatinya dan menyelidikinya. Zuawan ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia mengikuti karpet dan berjalan menuju altar di ujung. Zuawan menjadi lebih berhati-hati. Ia sangat takut akan menghadapi bahaya yang tidak diketahui saat berjalan di atas karpet. Namun, ketika Zuawan akhirnya tiba di depan altar, tidak ada bahaya seperti yang dibayangkan Zuawan. Hal ini membuat Zuawan menghela napas lega. Apa sebenarnya benda ini? Zuawan menatap bola cahaya biru yang melayang di depannya. Ia menemukan bahwa kekuatan ruang waktu yang terkandung dalam bola cahaya itu sangat mengerikan. Seolah-olah banyak kekuatan ruang waktu telah dipadatkan bersama-sama. Zuawan tidak dapat menahan rasa takut yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa gugusan cahaya biru ini adalah bom waktu yang terus berdetak. Ini adalah pertama kalinya Zuawan menghadapi kekuatan ruang waktu terkompresi yang begitu mengerikan. Jika benda ini meledak, bahkan jika dia memiliki tubuh suci pangu bintang 3, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Namun, Zuawan menemukan bahwa cahaya biru itu mirip dengan jantung ruang waktu. Jantung ruang waktu merupakan energi inti dari rolet ruang waktu. Rolet ruang waktu mengandalkan jantung ruang waktu untuk melakukan perjalanan melalui ruang waktu dengan kecepatan ekstrim. Mengapa kita tidak mencoba menggunakan rolet ruang waktu? Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak dapat menahan dorongan dalam hatinya, dia mengeluarkan space-time rolet. Segera setelah itu, setelah dia mengeluarkan space-time rolet, gugusan cahaya biru itu memiliki beberapa gerakan aneh. Kemudian, gugusan cahaya biru itu mendekati space-time rolet dan langsung memasuki space-time rolet. Seketika, Zuawan menemukan bahwa rolet ruang waktu terbungkus dalam gugusan cahaya biru. Kesadaran Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ruang waktu dalam gugusan cahaya biru terus mengalir ke dalam rolet ruang waktu. Aura space-time rolet terus meroket. Zuawan tahu bahwa space-time rolet sedang bertransformasi. Zuawan menunggu selama tiga hari. Akhirnya, gugusan cahaya biru diserap oleh space-time rolet. Zuawan melihat ke arah space-time rolet di depannya. Ia menemukan bahwa tampilan space-time rolet tidak berubah sama sekali, tetapi auranya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Zuawan yakin bahwa jika dia mengemudikan space-time rolet lagi, kecepatan space-time rolet pasti akan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada keraguan tentang itu. Saat Zuawan menyentuh space-time rolet, ia menemukan bahwa sebuah gambar aula besar telah muncul di benaknya. Gambar itu menganalisis setiap sudut aula, dan hasilnya sangat lengkap. Terlebih lagi, dia samar-samar merasa bahwa dia tampaknya memiliki kendali atas kuil ruang waktu. Mungkinkah gugusan cahaya biru tadi merupakan pusat kuil ruang waktu? Karena saya menyempurnakan hub pusat, saya memperoleh kendali atas kuil ruang waktu. Zuawan terkejut, tetapi lebih dari itu, dia bingung. Sepertinya dia tidak melakukan apa-apa, dan gugusan cahaya biru telah berlari dan bergabung ke dalam space-time rolet. Kemudian, dia secara misterius menguasai space-time temple. Zuawan agak bingung dengan makan siang gratis yang jatuh dari langit ini. Namun, dia lebih waspada. Dia tidak pernah percaya bahwa ada makan siang gratis di dunia. Fakta bahwa dia telah menyempurnakan pusat kuil ruang waktu dengan terlalu mudah adalah hal yang sangat aneh. Meskipun dia merasa bahwa masalah ini tidak sederhana, dia tetap memeriksa dengan saksama peta Allah besar yang muncul di benaknya. Dia menemukan bahwa ada lorong rahasia di bawah altar. Memasuki lorong rahasia ini tampaknya mengarah ke gudang penyimpanan kuil ruang waktu. Penguasa kuil ruang waktu seharusnya menyembunyikan semuanya di ruang bawah tanah ini. Kalau begitu, mari kita masuk dan melihatnya. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia membuka lorong rahasia itu, memasukinya dengan suara mendesing, dan menghilang di dalamnya. Tak lama kemudian, Zuawan tiba di depan ruang bawah tanah. Mengikuti instruksi dalam benaknya, ia membuka pintu ruang bawah tanah. Kemudian, raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Ini karena ruang bawah tanah kuil ruang waktu dipenuhi dengan segala macam sumber daya. Ruang bawah tanah itu sangat besar, kira-kira seukuran dua lapangan sepak bola. Namun, ruang bawah tanah itu penuh dengan sumber daya. Hal ini mengejutkan Zuawan. Dia melihat segunung kristal asal hukum surgawi di dalamnya. Selain itu, semuanya adalah kristal asal hukum surgawi kelas khusus. Bagaimanapun, kristal asal hukum surgawi kelas khusus ini semuanya telah dimurnikan. Meskipun gunung kristal asal hukum surgawi kelas khusus mungkin tidak sebesar urat kristal asal hukum surgawi kelas khusus yang diperoleh Zuawan dari tanah asal, kualitasnya mungkin melampaui urat kristal asal hukum surgawi kelas khusus yang diperoleh Zuawan. Lagipula, meskipun urat nadi yang diperoleh Zuawan terakhir kali sangat besar, jika benar-benar dimurnikan menjadi kristal, belum tentu sebesar sepasang kristal asal hukum surgawi putih kelas khusus di depan Zuawan. Selain kristal asal hukum surgawi kelas khusus, ada banyak obat-obatan suci yang berharga di ruang bawah tanah, serta berbagai biji langka yang digunakan untuk menempa senjata. Ada juga berbagai artefak suci dao. Dapat dikatakan bahwa jumlah sumber daya di ruang bawah tanah itu pasti yang paling banyak yang pernah dilihat Zuawan sejauh ini. Itu juga yang paling beragam. Ada begitu banyak bahan tempa. Nak, serahkan saja bahan-bahan tempaan ini padaku. Dengan bahan-bahan tempa yang berharga ini, saya rasa darah abadi dan saya akan mampu berevolusi lagi. Xiao Hei menyerang dengan pedang api petir. Matanya bersinar saat dia menatap tumpukan bahan tempa di ruang bawah tanah. Zuawan mengangguk. Dia memanggil Dewa Darah dan Dewa Kematian dan berkata, Xiao Hei, sempurnakan juga Dewa Kematian. Xiao Hei adalah seorang pembudidaya artefak. Prestasinya dalam menempa sangat mendalam. Selama dia memiliki cukup bahan tempa, Xiao Hei pada dasarnya dapat terus berevolusi. 2702 Sebuah terobosan yang mengejutkan. Xiao Hei mengangguk berulang kali. Kemudian, dengan pedang abadi darah dan pedang kematian pemorbanan di tangan, dia menerkam tumpukan bahan pemurnian dengan mata berbinar sambil mendecak lidahnya karena heran. Sebaliknya, Zuawan menyapu semua yang ada di ruang bawah tanah ke dalam dunianya yang kecil bagaikan angin puyuh, tak menyisakan apapun. Anak, aku mungkin perlu tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku perlu memurnikan bahan-bahan pemurnian ini untuk kemajuanku sendiri, kata Xiao Hei tiba-tiba kepada Zuawan. Zuawan mengangguk setuju. Sekarang setelah dia memperoleh begitu banyak sumber daya, dia juga berencana untuk berkultivasi secara tertutup. Karena ia telah memperoleh begitu banyak kristal asal hukum surgawi kelas khusus, ia tentu ingin terus mengolah tubuh suci pangu. Ia berharap dapat meningkatkannya lebih jauh. Kembar Zuawan terpisah dari tubuh aslinya dan duduk bersila di satu sisi. Dengan menggunakan kekuatan melahap, ia mulai menyerap kristal asal hukum surgawi kelas khusus di dunia saku seperti ikan paus yang menghisap air. Tubuh aslinya duduk bersila tidak jauh dari dopelgangernya, perlahan menyerap sisa energi yang dipancarkan oleh dopelgangernya sambil memahami hukum surgawinya sendiri. Zuawan dapat merasakan bahwa tubuh aslinya tidak jauh dari pemahaman penuh hukum surgawi. Selain itu, dengan bantuan kristal asal hukum surgawi kelas khusus, kultivasi tubuh aslinya secara alami akan seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Setelah setengah bulan, tubuh aslinya tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, auranya mulai meroket dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti anak panah tajam yang menembus awan. Tak lama kemudian, tubuh aslinya berhasil menembus dan menjadi seorang master hukum surgawi setengah langkah. Si dopelganger tampaknya telah merasakannya. Melihat aura tubuh aslinya yang meroket, dia tahu bahwa tubuh aslinya akan segera menerobos. Terobosan tentu saja membutuhkan pasokan energi yang besar, dan kristal asal hukum surgawi tingkat khusus tentu saja merupakan pilihan terbaik. Si dopelganger menjentikkan jarinya, dan pusaran yang melahap muncul di antara alis tubuh aslinya. Kemudian, gelombang energi dari kristal asal hukum surgawi melonjak keluar seperti air pasang dan menyerbu ke dalam alis tubuh aslinya. Setelah itu, aura tubuh utamanya meroket sekali lagi, naik dari level master daos surgawi setengah langkah. Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa belenggu di tubuhnya tampaknya telah retak saat auranya meroket, dan tampaknya belenggu itu akan hancur kapan saja. Zuawan tahu bahwa belenggu ini adalah penghalang terakhir yang harus diatasinya untuk dapat bersentuhan dengan daos surgawi. Terlebih lagi, Zuawan menemukan bahwa belenggu ini sangat kuat dan menakutkan. Dia telah mencoba menerobosnya puluhan kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Sikap keras kepala Zuawan berkobar. Ia mulai menyalurkan lebih banyak kekuatan melahapnya, dengan putus asa menyerap energi kristal asal daos surgawi kelas khusus. Ia ingin menerobos belenggu ini sekaligus. Kalau saja para kultifator dari domain surgawi Suanmi melihat Zuawan tidak hanya menggunakan kristal asal daos surgawi tingkat khusus untuk menerobos ke tingkat penguasa daos surgawi, tetapi juga gagal menerobos setelah berkali-kali mencoba, mereka pasti akan mengutuknya sebagai seorang pemboros. Hal ini karena ada pepatah di domain surgawi Suanmi yang mengatakan semakin kuat akar daos seorang kultifator, semakin mudah bagi mereka menerobos ke alam dewa daos surgawi. Konon, kultifator yang memiliki akar daos tingkat surgawi akan mampu menerobos ke alam penguasa daos surgawi dengan usahanya sendiri, meski mereka tidak bergantung pada kristal asal daos surgawi apapun. Hanya para kultifator dengan akar daos yang sangat lemah yang harus mengandalkan energi dunia luar untuk menerobos belenggu mereka. Akan tetapi, akar daos yang paling lemah sekalipun akan mampu menerobos ke alam dewa daos surgawi dengan memanfaatkan sejumlah kristal asal daos surgawi tingkat rendah. Di sisi lain, Zuawan mengandalkan kristal asal daos surgawi kelas khusus untuk menerobos. Selain itu, ia telah mencoba menerobos beberapa puluh kali, jadi semua kultifator dari domain surgawi Suanmi tahu bahwa orang ini mungkin adalah orang yang tidak memiliki bakat alami dalam akar daos. Terlebih lagi, bahkan akan ada orang yang mengutuknya karena menyianyiakan karunia yang diberikan Tuhan. Dia jelas tidak memiliki akar daos, namun dia benar-benar bertindak begitu sembrono dan menggunakan sejumlah besar kristal asal daos surgawi kelas khusus untuk menerobos dengan paksa. Apakah dia mencari kematian? Zuawan tidak mengetahui semua ini, dan dia bahkan tidak yakin apakah dia memiliki akar dao. Dia mengira orang lain akan menerobos ke alam dewa daos surgawi dengan cara yang sama seperti dirinya, dan dia bahkan bergumam tentang betapa sulitnya menerobos ke alam dewa daos surgawi. Namun, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Bagaimanapun, dia memiliki begitu banyak kristal asal daos surgawi kelas khusus. Bagaimana mungkin seorang kultifator biasa dari Suan Mi Heavenly Domain memiliki begitu banyak kristal asal daos surgawi kelas khusus untuk menerobos ke ranah penguasa daos surgawi? Akan sangat bagus jika mereka memiliki kristal asal daos surgawi kelas rendah. Karena mereka semua telah berhasil menerobos ke alam dewa daos surgawi, lalu mengapa dia tidak menerobos setelah menyerap begitu banyak kristal asal daos surgawi tingkat khusus? Namun, anak panah itu sudah terpasang di busurnya, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Suawan tidak punya pilihan selain terus menyerap kristal asal daos surgawi kelas khusus untuk menerobos ke alam dewa daos surgawi dengan seluruh kekuatannya. Cloningnya juga berhenti menyerap kristal asal daos surgawi kelas khusus dan menatap tubuh utamanya dengan kaget. Tubuh utamanya menyerap kristal asal daos surgawi kelas khusus dengan kecepatan yang tak terhitung kali lebih cepat daripada klonnya. Cloningnya menyadari ada sesuatu yang salah saat dia melihat gunung kecil kristal asal daos surgawi tingkat khusus di dunia kecil terus berkurang, dan dia pun tak kuasa menahan diri untuk berdiri. Setelah menyerap kristal asal daos surgawi kelas khusus selama setengah bulan, bintang api ketiga di antara kedua alis klonnya akhirnya menjadi jauh lebih terang. Tidak lagi redup seperti di awal. Jelas, tubuh suci pangu klonnya juga telah membuat beberapa kemajuan dalam setengah bulan terakhir dan telah menembus ke tingkat tiga bintang tengah. Klonnya pada awalnya memperkirakan bahwa jika dia menyerap sebagian kristal asal daos surgawi tingkat khusus, tubuh suci pangunya seharusnya tidak memiliki masalah untuk menembus ke tingkat puncak tiga bintang. Namun, sekarang setelah sesuatu terjadi pada tubuh utamanya, klonnya tentu saja tidak dapat terus menyerap kristal asal daos surgawi kelas khusus. Sebaliknya, dia menatap klonnya dengan cemas. Dahi tubuh utamanya dipenuhi keringat dingin. Meskipun hatinya sakit ketika melihat kristal asal daos surgawi kelas khusus terus berkurang, sifat keras kepalanya juga meningkat. Tubuh utamanya meraung marah, dan kekuatan melahapnya menyapu bersih semua kristal asal daos surgawi kelas khusus di dunia kecil dan menuangkan semuanya ke dalam tubuhnya. Dia berencana mempertaruhkan segalanya pada lemparan ini dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kali ini, dia harus menerobos ke alam dewa daos surgawi. Retakan. Akhirnya, saat energi terakhir mengalir ke tubuh Zwawen, Zwawen sepertinya mendengar suara belenggu di tubuhnya hancur. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa belenggu itu runtuh. Zwawen mengeluarkan raungan panjang, dan aura di tubuhnya meningkat secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dia memiliki kendali penuh atas aturan daos surgawi di sekitarnya. Namun, Zwawen menemukan bahwa meridian di tubuhnya tampaknya tidak berubah menjadi meridian dao. Satu-satunya perubahan adalah bahwa setelah jembatan langit ilusi hancur, jembatan itu memasuki dantiannya dan membentuk pusaran hitam. Pusaran hitam ini seperti lubang hitam di langit berbintang, dalam, dan tak berujung. Zwawen telah mempelajari sedikit tentang penguasa daos surgawi dari Fire Plume. Dia tahu bahwa meridian dalam tubuh seorang kultifator validasi dao akan berubah menjadi meridian dao saat mereka menerobos. Yang disebut meridian dao adalah meridian yang secara alami telah diubah oleh Rune dao menjadi meridian yang lebih kuat. Mereka dapat menggunakan kekuatan aturan daos surgawi sesuka hati. 2.703 Niat membunuh ditujukan pada Kong Si. Zwawen dapat merasakan bahwa setelah tubuh utamanya menjadi master daos surgawi, kekuatannya tidak lebih lemah dari master of primordial chaos biasa. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Zwawen menyadari ada yang salah dengan terobosannya karena situasi setelah terobosannya sangat berbeda dari apa yang dijelaskan Fire Plume. Meskipun dia sangat bingung dan ingin tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bertanya. Lagi pula, dia tidak memiliki seorang kultifator dari alam surgawi Suanmi seperti Fire Plume di sisinya untuk menjelaskannya kepadanya. Zwawen menduga bahwa alasan dibalik hal ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan akar daonya. Setelah dia pergi ke Suanmi Heavenly Domain kali ini, dia memang akan menguji akar daonya. Dia juga menantikan tingkat akar daonya. Menerobos ke master daos surgawi menghabiskan begitu banyak kristal asal daos surgawi kelas khusus. Ini. Setelah mengetahui bahwa 2 per 3 kristal asal daos surgawi kelas khusus di dunia kecil telah habis dikonsumsi, Zwawen terdiam dan merasa sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimanapun, master daos surgawi hanyalah alam kecil pertama dari langkah pertama validasi dao. Dia sebenarnya membutuhkan begitu banyak kristal asal daos surgawi kelas khusus untuk menerobos. Dia tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya sumber daya yang akan dia butuhkan jika dia terus menerobos di masa depan. Dapat dikatakan bahwa tubuh utamanya bahkan lebih mengerikan daripada tubuh suci pangu milik kloningannya. Yang tidak diketahui Zwawen adalah bahwa alasan mengapa ia membutuhkan begitu banyak kristal asal daos surgawi kelas khusus adalah karena ia tidak memiliki akar dao leluhur, atau mungkin akar dao leluhurnya sangat rendah. Jadi, ia membutuhkan lebih banyak energi untuk menerobos. Coba pikirkan, siapakah yang memiliki kristal asal daos surgawi bermutu khusus sebanyak itu ketika menerobos menjadi master daos surgawi. Sekalipun mereka memiliki begitu banyak kristal asal daos surgawi bermutu khusus, para kultifator biasa akan menyerah setelah gagal menerobos beberapa kali karena mereka tahu bahwa itu hanya membuang buang tenaga. Namun, Zwawen tidak memahami hal ini. Ia telah menerobos ke master daos surgawi ratusan kali dan menghabiskan sebagian besar kristal asal daos surgawi kelas khusus di gunung kecil sebelum akhirnya berhasil menerobos. Tentu saja, setelah menerobos, Zwawen juga menemukan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada master daos surgawi biasa. Kekuatannya sebanding dengan master of primordial chaos, yang merupakan keuntungan besar. Bocah, keributan yang disebabkan oleh terobosanmu terlalu besar. Aku hampir mati ketakutan olehmu. Xiaohei membawa pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan kepada Zwawen. Dia menatapnya dengan tatapan aneh. Zwawen menggaruk kepalanya dan mengganti topik pembicaraan, kamu sudah menyempurnakan bahan-bahan itu. Namun, Xiaohei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu. Aku baru saja mulai menyempurnakannya. Jika aku ingin menggunakan bahan-bahan ini untuk berevolusi, itu akan memakan waktu. Mari kita masuk ke dunia kecilmu terlebih dahulu. Aku berencana untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu. Dengan begitu banyak bahan, ku rasa aku bisa mencoba menerobos ke langkah kedua konfirmasi dao. Zwawen tidak meragukan kata-kata Xiaohei. Setelah menempatkan Xiaohei dan yang lainnya ke dalam dunianya yang kecil, dia menuju ke kedalaman Aula Suci. Di kedalaman, Zwawen tahu bahwa ada susunan teleportasi untuk meninggalkan kuil duniawi. Kali ini, memasuki kuil duniawi bisa dikatakan sangat lancar. Namun, Zwawen selalu merasa aneh di dalam hatinya. Ini karena perjalanannya di kuil duniawi terlalu lancar. Dia tidak menemui bahaya sama sekali. Ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin aku hanya paranoid. Zwawen menertawakan dirinya sendiri. Setelah memasuki kedalaman kuil, dia menemukan susunan teleportasi dan mengaktifkannya tanpa ragu-ragu. Ketika Zwawen membuka matanya lagi, dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa dia telah kembali ke tempat dia sebelumnya. Kemudian, Zwawen menyadari bahwa niat membunuh telah menguncinya. Aura pembunuh ini tidak asing bagi Zwawen. Itu milik Kong Si. Zwawen mengumpat dalam hati. Ia tidak menyangka susunan teleportasi itu akan begitu menipu. Susunan itu malah memindahkannya ke tempat asalnya. Zwawen tidak ragu-ragu mengeluarkan roulette ruang waktu dan langsung menghilang dari tempatnya berada. Ledakan. Di tempat Zwawen berada, langit berbintang runtuh inci demi inci. Sosok yang dikelilingi api perlahan muncul di tempat Zwawen baru saja muncul. Mencoba melarikan diri. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Sudut mulut Kong Si melengkung membentuk senyum puas. Dia menatap Zwawen yang telah melarikan diri jauh dan mengejarnya tanpa ragu-ragu. Akan tetapi, Kong Si segera menyadari bahwa ia dengan cepat tertinggal jauh di belakang oleh Zwawen dalam proses pengejaran. Kapan alat terbang ilahi orang ini menjadi begitu cepat? Kong Si menatap Zwawen yang telah berubah menjadi titik hitam karena terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Sebelumnya, dia pernah menyelidiki alat terbang dewa milik Zwawen. Meskipun kecepatannya luar biasa karena hukum ruang waktu, kecepatannya masih kalah dengan miliknya. Namun sekarang, kecepatan Zwawen jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia telah meninggalkannya. Zwawen menatap Kong Si yang tertinggal dan sedikit terkejut dengan kecepatan Space Time Rowlet saat ini. Tampaknya bola cahaya biru di kuil temporal sangat membantu evolusi Space Time Rowlet. Kong Si ini masih menjadi momok. Lebih baik membunuhnya sesegera mungkin. Setelah menemukan kecepatan mengerikan dari Space Time Rowlet, Zwawen tidak lagi khawatir tentang keselamatannya sendiri. Sebaliknya, ia memiliki pikiran lain. Kong Si telah mengincarnya beberapa kali. Jika dia melepaskan Kong Si, orang-orang Phoenix mungkin akan mengirim ahli untuk memburunya. Jika dia membunuh Kong Si sekarang, Zwawen hanya akan berada di dua ujung kehidupan dan kematian di mata tiga tetua bangsa Phoenix. Mereka pasti tidak akan mencurigainya. Memikirkan hal ini, niat membunuh melonjak di mata Zwawen. Dia mengeluarkan panah suci Hou Yi dari dunia sakunya dan mulai menyuntikkan energi dari urat kristal asal hukum surgawi kelas khusus ke dalamnya. Kong Si, kau dan aku tidak punya permusuhan. Tapi karena kaulah yang pertama kali berlaku tidak adil, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Niat membunuh di mata Zwawen sangat mengerikan. Ketika menyatu dengan niat membunuh dari panah suci Hou Yi, seluruh langit berbintang tampak bergetar. Di bawah kendali Zwawen, Rowlet ruang waktu mulai berbalik dan bergegas menuju Kong Si. Kong Si tidak dapat menahan rasa cemasnya saat melihat Zwawen semakin menjauh. Dia telah bersembunyi di sini selama lebih dari setengah bulan dan telah menunggu dengan susah payah hingga Zwawen keluar. Dia sangat tidak mau menerima kenyataan bahwa Zwawen telah melarikan diri tepat di bawah hidungnya. Namun, tak lama kemudian, Kong Si menyadari bahwa Zwawen, yang tadinya berada jauh, kini mendekatinya. Hal ini membuat Kong Si tertegun sejenak sebelum ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Zwawen, kupikir kau hanya mencari kematian. Kau benar-benar kembali. Haha! Kong Si tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya segera berhenti karena ia merasakan hawa membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya menghampirinya. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan niat membunuh ini. Dia pernah merasakannya saat melawan Master Yuan Hui. Itu berasal dari monster Zwawen yang tak tertandingi. Dia memfokuskan pandangannya dan langsung gemetar ketakutan karena dia melihat Zwawen bergegas lagi dengan Space Time Rowlet. Dia memegang panah suci Hou Yi di tangannya dan terus mengumpulkan kekuatan. Aku tidak bisa membiarkan dia menembakkan anak panah itu. Kong Si merasa ngeri. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Zwawen. 2.704 Niat membunuh yang memilukan Kong Si bergerak sangat cepat, melesat seperti sambaran petir. Tak lama kemudian, jarak antara dirinya dan Zwawen pun mengecil dengan cepat. Zwawen menyipitkan matanya, tetapi dia tidak panik saat dia mengendalikan Rowlet ruang waktu untuk mundur dengan cepat. Rowlet ruang waktu tidak lagi seperti dulu. Rowlet itu jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan berhasil menjauh dari Kong Si dalam sekejap. Kong Si merasa gugup dan jengkel, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Bahkan ketika ia mengerahkan kecepatan tercepatnya, ia tetap tidak dapat mengejar Zwawen. Yang membuat Kong Si semakin marah adalah bahwa Zwawen jelas lebih cepat darinya, tetapi dia selalu menjaga jarak seribu meter darinya. Ujung dingin panah Dewa Hou Yi diarahkan langsung ke arahnya, dan niat membunuh yang mengerikan membuat rambutnya berdiri tegak. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Melihat niat membunuh yang terpancar dari panah Dewa Hou Yi semakin menakutkan, dan Kong Si tidak mampu mengejar Zwawen, Kong Si mulai mempertimbangkan untuk mundur. Dia tahu betul bahwa jika dia membiarkan Zwawen menembakkan panah Dewa Hou Yi pada akhirnya, dia pasti akan mati. Berpikir sampai di sana, Kong Si mengeluarkan artefak Dewa terbangnya dan segera melesat menjauh dari Zwawen. Dia memacu kecepatannya hingga batas maksimal, seolah-olah dia tidak peduli dengan nyawanya. Zwawen menatap Kong Si yang telah melarikan diri tanpa jejak. Sudut mulutnya memperlihatkan senyum mengejek saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Dengan itu, Zwawen mendorong rolet ruang waktu hingga batasnya, berubah menjadi seberkas cahaya ilusi saat dia melesat pergi, menghilang dari tempatnya berada dalam sekejap. Kong Si mati-matian mengendarai artefak Dewa terbangnya, tetapi hatinya hancur saat melihat Zwawen yang terus-menerus mendekatinya. Secara khusus, ia menemukan bahwa niat membunuh pada tanduk berlumuran darah itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Niat membunuh yang mengerikan itu seperti jaring besar yang secara bertahap menyelimutinya. Kong Si tahu bahwa niat membunuh yang mengerikan tengah tertuju padanya. Jika niat membunuhnya benar-benar terkunci padanya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, Kong Si agak menyesali tindakannya sendirian. Jika dia tahu bahwa kecepatan space time roulette milik Zwawen tiba-tiba menjadi begitu mengerikan, maka dia tidak akan datang sendirian untuk membunuh Zwawen. Sekarang, dia bahkan telah kehilangan nyawanya. Zwawen, mari kita bicara baik-baik. Aku datang ke sini kali ini untuk menyampaikan pesan dari Nona Chen Sui, letakkan senjatamu dulu. Kong Si segera berteriak kepada Zwawen di belakangnya. Apa yang dibawa Chen Sui? Senyum mengejek di wajah Zwawen semakin tebal. Bukan saja dia tidak melambat, niat membunuh di matanya semakin tebal. Zwawen dan Mu Cheng Sui telah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mengenal Mu Cheng Sui lebih baik daripada dia. Jika Mu Cheng Sui ingin mengatakan sesuatu, dia tidak akan menyampaikannya kepada orang lain. Sebaliknya, dia akan menyampaikan pesan langsung kepadanya. Perkataan Kong Si mungkin dapat menipu seorang anak kecil, tetapi menipu Zwawen adalah usaha yang sia-sia. Kong Si menyadari bahwa ada banyak kekurangan dalam kata-katanya. Menghadapi niat membunuh Zwawen yang semakin menakutkan, hati Kong Si dipenuhi rasa takut dan akhirnya mulai memohon belas kasihan. Sayang sekali, meski Kong Si memohon belas kasihan, Zwawen tetap acuh tak acuh. Hari ini, dia harus membunuh Kong Si. Kalau tidak, jika dia melepaskannya, panah Dewa Hou Yi yang ada padanya akan terbongkar. Zwawen hanyalah karakter kecil, jadi orang-orang Phoenix tidak memperhatikannya. Namun, panah ilahi Hou Yi padanya tidak normal. Bahkan jika itu adalah ras kuno yang hebat seperti orang-orang Phoenix, sulit bagi mereka untuk tidak tergerak. Dengan pikiran Kong Si, jika dia melepaskannya, dia pasti akan menyebarkan berita kepada orang-orang Phoenix bahwa Zwawen memiliki panah Dewa Hou Yi padanya. Ketika saat itu tiba, situasi Zwawen akan mengkhawatirkan. Kong Si juga merasakan niat membunuh Zwawen. Dia berkata dengan kejam, Zwawen, aku adalah orang kuat dari klan Phoenix. Jika kau membunuhku, apakah kau tidak takut klan Phoenix akan membalas dendam? Selama kau membiarkanku pergi kali ini, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kau pergi dengan caramu, dan aku akan pergi dengan caraku. Zwawen menghentikan Space Time Roulette dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika aku melepaskanmu, apakah kamu yakin akan merahasiakannya? Melihat Zwawen telah berhenti, Kong Si diam-diam menghela nafas lega. Dia segera berkata, aku bersedia bersumpah bahwa aku tidak akan pernah membocorkan rahasiamu. Setelah mengatakan itu, hati Kong Si dipenuhi dengan kebencian. Jika dia berhasil melarikan diri kali ini, dia pasti akan membalas dendam. Dia tidak akan mengatakan apapun ketika saatnya tiba, tetapi dia akan menunjukkan video pertempuran Zwawen kepada para tetua suku Phoenix. Dengan penglihatan para tetua suku Phoenix, mereka pasti dapat melihat bahwa tanduk berlumuran darah di tubuh Zwawen bukanlah tanduk biasa. Ketika saatnya tiba, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, para tetua akan tetap mencari Zwawen. Baginya, ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Jika memang begitu, Zwawen mengangguk. Ekspresi terkejut di wajah Kong Si semakin kuat. Namun, Kong Si segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah Zwawen mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh di sekitarnya semakin menakutkan, menjadi seperti tsunami yang mengguncang dunia. Segera setelah itu, Kong Si menyadari bahwa niat membunuh yang tak berujung telah membentuk jaring besar, yang menguncinya dengan kuat di tempatnya. Wajah Kong Si menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya dikurung oleh tanduk berlumuran darah itu. Jika dia tidak menghancurkan tanduk itu, atau jika tanduk itu membunuhnya, benda itu tidak akan berhenti. Benda itu akan mengejarnya sampai ke ujung bumi. Zwawen, apa artinya ini? Apakah kalian benar-benar berniat untuk menjadi musuh orang-orang Phoenix? Kong Si meraung marah. Namun, Zwawen mencibir dan berkata, apakah kamu pikir kamu dapat mewakili seluruh orang Phoenix? Jangan menertawakanku sampai gigiku tanggal. Setelah aku membunuhmu hari ini, tidak akan ada yang tahu bahwa aku yang melakukannya. Selain itu, tidak ada yang akan mencurigaiku karena aku hanyalah penguasa Dao Surgawi. Apakah menurutmu ada yang akan percaya bahwa seorang kultifator penguasa Dao Surgawi dapat membunuh seorang penguasa abadi? Wajah Kong Si menjadi gelap. Zwawen benar, tingkat kultifasi Zwawen terlalu rendah. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Jika bukan karena panah Dewa Hou Yi, Kong Si sama sekali tidak akan sebanding dengannya. Masalahnya sekarang, setelah dia terbunuh, apakah ada yang akan percaya bahwa Zwawen, yang hanya penguasa Jalan Surgawi, adalah pembunuhnya? Jawabannya jelas, itu tidak mungkin. Ketika memikirkan hal ini, Kong Si menjentikan jarinya dan diam-diam mengirimkan sebuah pesan. Dia ingin menyampaikan pesan ini kepada ketiga tetua. Sayangnya sinyal itu dicegat oleh kekuatan tak terlihat. Formasi perisai. Kapan Anda mengaturnya? Wajah Kong Si berubah ketika dia melihat sinyalnya telah disadap. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengirimkan sinyal, itu benar-benar mengerikan baginya. Kong Si, ambillah anak panahku ini. Jika kau bisa menangkis anak panah ini, apa salahnya membiarkanmu hidup? Suara acuh tak acuh Zwawen terdengar. Niat membunuh dari panah Dewa Hou Yi di tangannya mencapai puncaknya. Kemudian, badai niat membunuh muncul di sekitar Zwawen. Dong! Suara seperti genderang terdengar saat panah Dewa Hou Yi menembus udara. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan niat membunuh, dan badai tak berujung meletus. Seluruh langit berbintang tampak dipenuhi dengan niat membunuh, berubah menjadi kekosongan yang terdistorsi. 2705. Pedang Ilahi Melintasi Langit. Rambut Kong Si berdiri tegak saat dia menatap anak panah niat membunuh yang melesat ke arahnya. Keringat dingin menetes dari dahinya saat bayangan kematian membayangi hatinya. Seolah-olah dia pasti akan mati jika dia terkena anak panah ini. Dia ingin melarikan diri, tetapi niat membunuh itu tetap melekat padanya. Saat dia terus mundur, panah Dewa itu terus maju dan melesat ke arahnya. Kong Si meraung saat dia mundur. Dia mengeluarkan semua yang bisa digunakan untuk pertahanan dari cincinnya, termasuk artefak Dewa, Kristal, dan tanaman obat. Dia membuang semuanya. Kong Si benar-benar ketakutan sekarang. Ia begitu takut hingga tidak tahu harus berbuat apa. Ia mengeluarkan semua yang bisa digunakan di cincinnya. Bang! 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 Anak panah Dewa itu melesat menembus angkasa, dan apapun yang menghalangi jalannya hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu. Kong Si masih terus mundur, menggunakan kecepatan tercepat yang pernah digunakannya dalam hidupnya. Pada saat yang sama, ia terus-menerus melemparkan benda-benda untuk menghalangi anak panah yang datang. Hati Kong Si hancur berkeping-keping saat melihat panah ilahi menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ini sungguh mengerikan. Ketika panah Dewa Hou Yi menembus semua artefak Dewa dan tiba di depan Kong Si, jejak kekejaman melintas di mata Kong Si. Dia segera merobek kalung di depan dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Seketika, cahaya kemasan meledak dari kalung itu, berubah menjadi perisai cahaya kemasan yang menyelimuti Kong Si. Wah! Panah ilahi Hou Yi juga melesat kali ini, menghantam keras penghalang cahaya kemasan dan menghasilkan ledakan dahsyat. Zua Wen menatap perisai cahaya kemasan itu dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang dapat menghalangi panah Dewa Hou Yi yang tak terhentikan. Namun, ia segera menyadari bahwa perisai cahaya kemasan itu bergetar hebat. Kemudian, ia menemukan bahwa wajah Kong Si semakin pucat. Tubuhnya dengan cepat menjadi semakin kurus, dan pipinya cekung. Dalam waktu yang singkat ini, sebagian besar kekuatan hidup Kong Si telah diambil. Selain itu, kekuatan hidup dalam tubuhnya masih diambil. Zua Wen menduga bahwa Kong Si menggunakan kekuatan hidupnya untuk mendapatkan pertahanan yang kuat ini. Namun, harganya sangat tinggi. Dia menggunakan kekuatan hidupnya sendiri sebagai katalisator. Dalam rentang beberapa tarikan nafas, sebagian besar kekuatan hidup Kong Si terkuras abis. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Kong Si seperti mayat kering. Rambutnya juga telah memutih, dan tidak mungkin untuk mengenali penampilan aslinya. Yang paling, tanpa ada lagi kekuatan hidup yang bisa diberikan, kekuatan perisai cahaya emas itu mulai melemah. Pada akhirnya, perisai itu ditembus oleh anak panah Dewa Hou Yi, yang kemudian dengan cepat menembus tubuh Kong Si. Wah! Ketika anak panah itu menembus tubuh Kong Si, Kong Si menjerit dengan sedih. Tubuhnya mulai hancur dan hancur, akhirnya hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Zua Wen menghela nafas lega sementara wajahnya pucat. Dia memanggil Spaceti Meroulet untuk melesat ke tempat Kong Si tewas, lalu dia menyingkirkan Hou Yi Divine Arrows yang berserakan di sampingnya. Kong Si ini benar-benar sulit dihadapi. Dia ternyata punya metode rahasia yang sangat kuat. Zua Wen mendesah. Menurut pendapat Zua Wen, panah suci Hou Yi selalu menjadi pembunuh instan. Namun, Kong Si berhasil bertahan cukup lama di bawah kekuatan panah suci Hou Yi. Zua Wen tahu itu karena dia belum mentransfer cukup energi ke panah suci Hou Yi. Dia hanya mentransfer energi yang cukup ke panah suci Hou Yi. Jika dia membiarkan panah suci Hou Yi menyerapnya, monster rakus ini akan menyedot semua energi di seluruh urat kristal asal hukum surgawi kelas atas miliknya. Semakin banyak energi yang diserap panah suci Hou Yi, semakin kuat jadinya. Tentu saja, niat membunuh yang dilepaskan oleh panah suci Hou Yi juga akan lebih mengerikan. Saat itu, Zua Wen tidak yakin apakah dia bisa menahan niat membunuh mengerikan yang dilepaskan oleh panah suci Hou Yi sepenuhnya. Pada saat yang sama, Zua Wen juga sedikit khawatir. Kong Si hanyalah seorang penguasa abadi tahap awal, namun ia mampu menahan panah suci Hou Yi untuk sesaat. Bagaimana jika ia adalah seorang penguasa abadi puncak atau seorang ahli konfirmasi dao tahap ketiga? Zua Wen tahu bahwa panah suci Hou Yi tidak akan mampu membunuh ahli konfirmasi dao tahap ketiga dalam satu serangan. Tentu saja, Zua Wen juga merasa kekhawatirannya tidak berdasar. Para ahli konfirmasi dao tahap ketiga semuanya adalah monster tua yang jarang muncul di dunia. Pakar seperti itu tidak akan muncul dengan mudah di dunia. Bagaimanapun, para pakar seperti itu dianggap sebagai eksistensi yang sangat unggul di antara berbagai kekuatan besar. Ketika Zua Wen asyik dengan pikirannya, Zua Wen tidak menyadari bahwa pada deroulet ruang waktu, ada seberkas cahaya biru yang tidak mencolok diam-diam mendekati Zua Wen bagaikan seekor ular. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya biru ini mengikuti kaki Zua Wen dan menyerbu tubuh Zua Wen. Zua Wen hanya merasakan telapak kakinya mati rasa. Kemudian, dia merasakan energi aneh mengalir melalui tubuhnya, mengalir langsung ke kedalaman laut pengetahuannya. Selanjutnya, Zua Wen menyadari bahwa saat energi aneh ini bergerak melalui tubuhnya, ia merasa seolah-olah tersengat listrik, dan ia lumpuh di tempat. Hei hei, aku sudah menunggu kesempatan ini. Rohku telah tertidur selama bertahun-tahun. Akhirnya, aku memiliki kesempatan untuk merasuki seseorang. Meskipun itu hanya manusia, itu lebih baik daripada menjadi roh sepanjang waktu. Terlebih lagi, manusia ini memiliki aura yang membuatku merasa nyaman. Sepertinya itu aura dari penyihir leluhur. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di benak Zua Wen. Seluruh tubuh Zua Wen mati rasa dan dia hanya bisa berdiri tak bergerak. Mendengarkan suara aneh yang tiba-tiba muncul di benaknya, dia tahu bahwa roh ini berencana untuk membuatnya tertidur. Namun, ia bingung kapan jiwa dewa ini disembunyikan di sisinya. Hem, guru kuil ruang waktu. Zua Wen teringat pada gugusan cahaya biru di altar kuil ruang waktu. Ketika dia menemukan bahwa gugusan cahaya biru ini secara aktif disempurnakan oleh rolet ruang waktu, dia merasa aneh. Nah, tampaknya itu adalah perbuatan roh ini. Namun, roh ini memang kuat. Zua Wen sudah cukup berhati-hati, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Dapat dilihat bahwa roh ini memang sangat kuat dalam hal penyembunyian. Anak laki-laki, reaksi yang bagus, aku memang master ruang waktu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu karena telah membawaku keluar dari kuil ruang waktu dan membawakanku tubuh yang begitu sempurna. Aku merasakan aura penyihir leluhur padamu. Mungkinkah kau telah menyatu dengan racun penyihir leluhur? Dalam benaknya, suara tua itu penuh dengan kebanggaan dan pada saat yang sama, ada sedikit rasa terkejut. Kau tahu tentang racun penyihir leluhur? Zua Wen terkejut. Haha, wah, biar ku beritahu. Leluhur klan binatang ruang waktu adalah naga lilin penyihir leluhur. Aku datang ke sini untuk mencari racun penyihir leluhur, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan ditemukan oleh para ahli klan manusia dan pertempuran hebat akan terjadi. Namun, aku sudah punya gambaran tentang racun penyihir leluhur. Selama aku memilikimu, aku akan mencari racun penyihir leluhurku. Haha, dengan penggabungan dua racun penyihir leluhur, kekuatanku akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, klan binatang ruang waktu ditakdirkan untuk melampaui klan penyihir dan menjadi klan terbesar di wilayah surgawi yang tidak ternoda. Suara tua itu penuh dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan, dan Zua Wen terkejut. Ternyata master ruang waktu datang untuk mencari racun naga lilin. 2706 Sang master ruang waktu. Anak, aku akan mengambil tubuhmu tanpa ragu. Haha. Suara tua itu terkekeh dan mulai menyerang jiwa Zua Wen. Dia ingin menghancurkan jiwa Zua Wen dan menggantikannya. Ah, apa ini? Apakah ini panji pangu? Ya Tuhan, mengapa ada hal seperti itu dalam jiwamu? Ah, tidak. Saat roh master ruang waktu hendak mengambil alih tubuh Zua Wen, ia dihentikan oleh panji pangu. Panji pangu berkibar tertiup angin, permukaannya bersinar dengan cahaya misterius. Di bawah cahaya ini, jiwa penguasa ruang waktu menyusut dengan cepat. Kekuatan jiwanya seperti nyala lilin, yang siap padam kapan saja. Mata Zua Wen tenang. Setelah mengetahui bahwa penguasa ruang waktu memiliki panji pangu dalam jiwanya, dia tidak takut diambil alih. Panji pangu adalah milik pangu, dan pangu adalah penguasa yang menciptakan dunia. Ketika keberadaan seperti itu muncul dalam rohnya, ia hampir tak terkalahkan. Pada dasarnya mustahil bagi siapapun untuk mengambil alih rohnya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Zua Wen bisa begitu tenang ketika master ruang waktu mencoba menguasai tubuhnya. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat jiwa master ruang waktu, dia tidak dapat menguasai tubuhnya. Ampuni aku, biarkan saya hidup. Sang penguasa ruang waktu panik. Panji pangu terlalu membatasi jiwanya. Ia tidak bisa melawan dan hanya bisa memohon belas kasihan. Zua Wen sama sekali tidak peduli. Dia hanya melihat semangat master ruang waktu terus melemah di depan matanya. Ketika roh master ruang waktu hampir transparan dan akan runtuh kapan saja, Zua Wen menyapu dengan kesadarannya dan menarik roh master ruang waktu keluar. Pada saat ini, roh master ruang waktu hampir transparan dan rusak parah. Zua Wen mengulurkan tangan kanannya dan meraih jiwa penguasa ruang waktu. Kemudian, ia mulai menggunakan teknik pencarian jiwa. Karena master ruang waktu tahu tentang parasit naga lilin, Zua Wen tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Ah! Sang penguasa ruang waktu berteriak dengan marah. Orang di depannya ini benar-benar berani mencari jiwanya. Ini adalah penghinaan total terhadapnya, sang penguasa ruang waktu. Ini adalah penghinaan terhadapnya. Namun, jiwa teknik ruang waktu terlalu lemah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan Zua Wen dengan hati-hati mencari ingatan jiwanya. Setelah Zua Wen selesai membaca, dia menjentikan jarinya dan melepaskan api yang membakar jiwa master ruang waktu menjadi abu. Sang master ruang waktu selalu memendam niat jahat, jadi Zua Wen tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pada saat yang sama, Indra ilahi Zua Wen dengan hati-hati memeriksa rolet ruang waktu di bawah kakinya, lalu tangan kanannya meraih bagian bawah rolet ruang waktu. Dalam alur yang tidak mencolok, ia menemukan sebuah cincin hitam. Cincin hitam ini adalah dunia kecil penguasa ruang waktu. Cincin ini diam-diam ditempatkan di bagian bawah roda ruang waktu oleh penguasa ruang waktu ketika bola cahaya biru menyatu dengan roda ruang waktu. Ini dimaksudkan agar dia bisa mengeluarkannya dan menggunakannya setelah menguasai Zua Wen sepenuhnya. Master Ruang Waktu memang memiliki petunjuk tentang parasit naga lilin, dan petunjuk itu ada di cincin ini. Dari ingatan Master Ruang Waktu, dia mengetahui bahwa Master Ruang Waktu telah memperoleh peta yang tidak lengkap. Dikatakan bahwa peta yang tidak lengkap ini menunjuk ke lokasi parasit naga lilin, tetapi peta tersebut terlalu tidak lengkap, sehingga Master Ruang Waktu menemukan tempat yang salah dan menemukan delapan surga. Dia tidak menemukan jejak parasit naga lilin di delapan surga, jadi dia menduga bahwa peta ini seharusnya berada di suatu tempat di domain surgawi Suanmi. Sayangnya, begitu dia memasuki Suanmi Heavenly Domain, dia ditemukan oleh para ahli ras manusia dan dikejar sampai ke ujung jalan. Dia hampir hancur baik jiwa maupun raganya. Pada akhirnya, dia terluka parah dan bersembunyi di ruang misterius yang dia buka di delapan surga. Kunci Ruang Waktu sengaja dibagikan oleh Master Ruang Waktu agar seseorang dapat mengumpulkan tiga kunci Ruang Waktu dan memasuki kuil Ruang Waktu. Kemudian, ia dapat memiliki tubuh tersebut dan terlahir kembali. Dapat dikatakan bahwa rencana Master Ruang Waktu sangat bagus, namun sayang, ia bertemu dengan Zuawan. Ketika Zuawan membuka cincin itu, dia langsung terkejut karena dia menemukan lebih banyak sumber daya di dalam cincin itu daripada di kuil Ruang Waktu. Di antara mereka, ia menemukan segundung kristal asal jalan surgawi kelas khusus. Jumlah kristal asal jalan surgawi kelas khusus di dalam cincin itu setidaknya dua kali lebih banyak daripada yang ada di ruang bawah tanah. Selain itu, ada lebih banyak obat-obatan, material, dan sumber daya lainnya. Zuawan dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mulai mencari peta yang tidak lengkap yang disebutkan oleh Master Ruang Waktu ditumpukan besar sumber daya ini. Tak lama kemudian, Zuawan menemukan selembar kertas yang bersinar dengan cahaya perak di sudutnya. Kertas ini hanya seukuran telapak tangan, dan dari peta yang terekam di atasnya, terlihat bahwa ini hanya seperempat dari peta yang lengkap. Karena petanya kurang lengkap, Zuawan tidak bisa melihat letak lokasinya di peta. Namun, Zuawan telah mengetahui dari ingatan Master Ruang Waktu bahwa ia telah menolak delapan surga dan alam surgawi primitif. Oleh karena itu, lokasi yang tercatat pada peta ini hanya dapat berupa alam surgawi Suanmi. Ketika Zuawan pergi ke Suanmi Heavenly Domain kali ini, sepertinya dia harus menemukan peta terperinci Suanmi Heavenly Domain. Begitu dia dapat menemukan lokasi yang sesuai dengan fragment peta ini, Zuawan tahu bahwa dia akan dapat menemukan lokasi Candle Dragon Guom. Zuawan menyingkirkan dunia kecil Master Ruang Waktu dengan rasa puas. Hasil panen kali ini bisa dikatakan sangat melimpah. Jumlah sumber daya di dunia kecil Master Ruang Waktu itu di luar dugaan Zuawan. Khususnya, ada dua kali lebih banyak kristal asal jalur surgawi kelas khusus di dunia kecil daripada di kuil Ruang Waktu. Ini jelas merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Zuawan. Paling tidak, tubuh suci pangu bintang tiganya telah dikultifasikan hingga ke puncak. Dengan kristal asal jalur surgawi bermutu khusus ini, Zuawan bahkan dapat menggunakan panah suci Hou Yi beberapa kali. Panah suci Hou Yi sekarang menjadi kartu truf terakhir Zuawan, dan kristal asal jalur surgawi kelas khusus sungguh sangat penting bagi Zuawan. Zuawan sekali lagi datang ke depan jurang alam. Saat dia melihat jurang alam yang kosong, matanya menunjukkan ekspresi serius. Zuawan mengeluarkan cakram susunan tulang binatang dan mulai memasang susunan antigravitasi di spachetime roulette. Sejak ia memperoleh pesawat ruang angkasa Guo Yi dan Si Huai, ia telah mempelajari susunan antigravitasi di pesawat ruang angkasa tersebut selama kurun waktu tersebut. Itu dapat dianggap sebagai pencapaian kecil. Setidaknya, ia dapat melakukan simulasi pemasangan susunan antigravitasi. Meskipun susunan antigravitasi sangat canggih dan ada beberapa kekurangan pada susunan yang Zuawan buat, Zuawan tahu bahwa susunan itu seharusnya lebih dari cukup untuk menahan gravitasi yang mengerikan di jurang alami. Kekhawatiran utama Zuawan sekarang adalah krisis binatang aneh yang dapat muncul kapan saja di jurang alam. Menurut Fire Plume, Zuawan tahu bahwa binatang aneh di jurang alam sangat menakutkan. Yang terlemah berada di level Master Jalan Surgawi, dan dikatakan bahwa yang terkuat mungkin dapat mencapai level validasi daul langkah ketiga. 2707 Parit Surgawi Zuawan menghabiskan beberapa hari untuk menyiapkan tiruannya dari antigravitasi aray pada Space Time Rowlet. Agar aman, Zuawan memeriksanya berulang kali. Setelah memastikan tidak ada kesalahan dalam antigravitasi aray, Zuawan merasa lega. Melompat ke Rowlet ruang waktu, Zuawan mengarahkannya ke Parit Surgawi di depannya. Ledakan Saat memasuki Parit Surgawi, Zuawan jelas merasakan roda ruang waktu bergetar hebat. Ia bahkan merasa seperti sedang jatuh. Namun, antigravitasi aray di sekitar Space Time Rowlet juga ikut berperan. Aray tersebut memancarkan cahaya hijau redup, dan perasaan jatuh dengan cepat menghilang. Zuawan tahu bahwa susunan antigravitasi pada Rowlet ruang waktu telah beraksi. Zuawan sangat waspada. Dia tahu bahwa Parit Surgawi bukanlah tempat biasa. Dia harus sangat waspada. Parit Surgawi itu sangat besar. Zuawan masih tidak dapat melihat sisi lain Parit Surgawi itu bahkan setelah menempuh perjalanan selama setengah hari. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara menarik perhatian Zuawan. Bayangan hitam menyapu dari depan. Bayangan ini seukuran telapak tangan dan tampak seperti laba-laba. Terlebih lagi, yang aneh adalah laba-laba ini memiliki sayap tipis seperti sayap jangkrik. Mereka mengepakkan sayap dan melesat dengan cepat. Kecepatan mereka begitu cepat hingga mencapai tingkat yang mencengangkan. Meskipun laba-laba bersayap ini tidak besar, aura mereka sangat kuat. Dengan Indra Ilahi Zuawan, ia segera merasakan bahwa laba-laba aneh ini semuanya adalah penguasa Dao Surgawi. Lagi pula, itu bukan hanya satu, melainkan sekelompok. Sekilas, kelompok laba-laba ini jumlahnya mendekati seratus. Hampir seratus master Dao Surgawi di lingkungan yang keras seperti parit Surgawi. Sebagian besar kultifator tidak akan mampu melawan. Mata Zuawan gelap, dia dengan santai menggunakan jari Dao Pembantai. Setiap jari Dao Pembantai dapat membunuh sekelompok besar laba-laba. Namun, Zuawan menemukan bahwa setelah ia membunuh sebagian besar laba-laba, laba-laba yang tersisa mengeluarkan suara dengungan yang aneh. Dari suara dengungan itu, Zuawan dapat mendengar kemarahan laba-laba tersebut. Kemudian, Zuawan mendengar suara yang lebih keras lagi dari udara yang pecah. Di depannya, ada ribuan bayangan hitam yang bergerak cepat. Mereka semua adalah laba-laba bersayap. Ekspresi Zuawan berubah drastis. Dia langsung melontarkan sepuluh jari Dao Pembantaian, menciptakan celah besar di antara banyak laba-laba yang menghalangi jalannya. Kemudian, Zuawan mengikuti celah itu dan berubah menjadi aliran cahaya, melarikan diri. Ada terlalu banyak laba-laba, dan Zuawan tidak ingin melawan mereka secara langsung. Terlebih lagi, dia selalu mengingat betapa mengerikannya jurang alami itu. Jika dia membuat terlalu banyak keributan di sini, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menarik perhatian binatang buas aneh lainnya yang menakutkan di jurang alami itu. Zuawan terus melangkah maju, tetapi ia segera menyadari ada yang tidak beres. Ia menyadari bahwa area tempat ia berada bahkan lebih gelap daripada lingkungan sekitarnya. Area gelap gulita ini berjarak sekitar satu mil atau lebih, dan tidak peduli seberapa cepat Zuawan mendesak roulette ruang waktu untuk pergi, ia menemukan bahwa bayangan hitam pekat ini benar-benar bergerak bersamanya. Karena gravitasi jurang alami, kecepatan space-time roulette jauh lebih lambat daripada di dunia luar. Namun, kecepatannya tetap tidak bisa diremehkan. Namun, bayangan ini mampu mengikuti space-time roulette dengan saksama. Jelas bahwa bayangan ini tidak sederhana. Hati Zuawan sedikit mencelos. Dia tahu bahwa dia pasti telah menjadi sasaran binatang buas yang aneh. Benar saja, space-time roulette belum terbang jauh sebelum Zuawan menyadari bahwa space-time roulette bergetar hebat. Kemudian, ia bergoyang hebat. Indra ketuhanan Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa dalam bayangan di bawah roulette ruang waktu, sebuah kepala hitam pekat perlahan muncul. Kepala ini mengangkat kepalanya, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan roulette ruang waktu. Meskipun space-time roulette berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, ia menemukan bahwa tampaknya ada semacam kelingketan yang mengerikan dalam bayangan itu. Space-time roulette hanya bisa berputar di tempat. Melihat mulut besar itu hendak menelan roulette ruang waktu, Zuawan tidak peduli. Dia menyimpan roulette ruang waktu itu di dunia kecilnya. Kemudian, dia menghancurkan jimat pelarian dan langsung menghilang. Ketika Zuawan muncul kembali di kehampaan lain, tubuhnya bergetar. Dia merasakan gravitasi yang mengerikan di bawah jurang alami. Dia hanya bisa terus-menerus merangsang energi di tubuhnya untuk melawan gravitasi yang mengerikan di bawah jurang alami. Gravitasi jurang alamiya ini benar-benar mengerikan. Bahkan aku tidak bisa bergerak sedikitpun di bawah gravitasi ini. Tidak heran jika kapal terbang para kultifator dari domen surga wisuan mi dilengkapi dengan susunan anti-gravitasi. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah merasakan gravitasi mengerikan dari jurang alami, Zuawan memanggil Space-time roulette lagi dan melompat ke atasnya. Selanjutnya, Zuawan menjadi lebih berhati-hati. Namun, betapapun berhati-hatinya Zuawan, ia tetap menghadapi berbagai macam bahaya di sepanjang jalan. Sebagian besar bahaya ini berasal dari binatang buas aneh yang haus darah di jurang alami. Untungnya, kekuatan Zuawan cukup mengerikan, sehingga dia mampu menahan serangan binatang buas aneh yang mengerikan itu dan terus maju. Namun, Zuawan sedikit khawatir tentang Crab Myrtle Starlord. Saat itu, Crab Myrtle Starlord dengan percaya diri meninggalkan domain Brahma Agung, berniat memasuki domain surga wisuan mi melalui jurang alami. Meskipun kekuatan Crab Myrtle Starlord tidak buruk, di hadapan binatang buas aneh yang menakutkan di jurang alami, itu masih belum cukup. Salah satu dari binatang buas aneh ini dapat menguras Crab Myrtle Starlord, belum lagi gravitasi jurang alami yang paling menyebalkan. Dia sama sekali tidak mengerti jurang alami itu saat itu. Jika dia tahu betapa mengerikannya jurang alami itu, dia tidak akan membiarkan Crab Myrtle Starlord pergi begitu saja. Saya berharap teman lama saya dapat berhasil menyeberangi jurang alam. Zuawan mendesah pelan. Meskipun dia tahu bahwa peluang Crab Myrtle Starlord untuk bertahan hidup di jurang alami itu tipis, dia tetap berdoa dalam hatinya. Ledakan-ledakan-ledakan. Tiba-tiba, Zuawan merasakan fluktuasi energi yang menakutkan dari jauh di depannya. Dia tahu bahwa seharusnya ada dua ahli yang bertarung di depannya. Ini adalah akibat dari pertempuran mereka. Dari fluktuasinya, dapat diketahui bahwa kedua petarung tersebut setidaknya merupakan penguasa abadi. Zuawan memanggil cakram formasi tulang binatang dan menyiapkan beberapa lapisan formasi penyembunyian di permukaan roda ruang waktu. Baru kemudian aura roda ruang waktu sepenuhnya tersembunyi. Setelah itu, Zuawan terus bergerak maju. Saat ia merasakan fluktuasi yang semakin intens, Zuawan tahu bahwa pertempuran di depan pasti sangat sengit. Zuawan tidak berani mendekat. Sebaliknya, dia menemukan meteorit yang cukup besar di dekatnya dan bersembunyi di baliknya, mengecilkan kepalanya saat dia melihat ke depan. Dia melihat beberapa ribu meter di depannya, dua binatang besar yang aneh sedang bertarung dengan sengit. 2.708 Asal Mula Bumi Setelah diperiksa lebih dekat, Zuawan menemukan bahwa dua binatang aneh itu berukuran lebih dari 10 ribu kaki. Salah satunya tampak seperti macan tutul, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi sisik seperti buaya. Tulangnya sekeras baja, dan kekuatannya luar biasa. Setiap kali beradu, ia memperlihatkan taringnya yang dingin dan cakarnya yang tajam. Binatang aneh lainnya berbulu lebat, seperti bola bulu. Sekilas, binatang itu tampak sangat lucu, tetapi Zuawan tidak akan mengabaikan kengerian binatang aneh ini hanya karena penampilannya. Setiap serangan binatang aneh ini mengandung kekuatan yang mengguncang bumi. Bahkan Zuawan tidak bisa mengabaikannya. Tak diragukan lagi, dua binatang aneh di depannya keduanya merupakan eksistensi tingkat penguasa abadi. Terlebih lagi, Zuawan menemukan bahwa kedua binatang aneh ini bahkan lebih menakutkan daripada kongsi milik orang Phoenix. Dalam pertarungan satu lawan satu, Zuawan tidak akan sebanding dengan mereka berdua, kecuali dia menggunakan panah ilahi Hou Yi. Setelah diamati lebih dekat, Zuawan menemukan pilar batu berdiri di tengah-tengah pertarungan dua binatang aneh itu. Pilar batu itu bening seperti kristal, seolah diukir dari batu giyok. Permukaan pilar batu itu diukir dengan gambar naga dan burung Phoenix, burung dan binatang buas. Semua itu untuk menonjolkan manik-manik berwarna kuning tanah di bagian atas pilar batu itu. Alangkah pekatnya aura bumi. Apakah ini asal usul bumi? Saat Zuawan melihat manik-manik berwarna kuning tanah di atas pilar batu, dia juga merasakan aura tanah yang sangat pekat di dalam manik-manik itu. Dia langsung menduga bahwa manik-manik ini mengandung asal usul tanah. Zuawan telah memperoleh asal usul es sebelumnya, jadi dia tidak asing dengan asal usul unsur-unsur. Terlebih lagi, asal usul bumi bahkan lebih berguna daripada asal usul es. Ini karena asal usul bumi dapat menciptakan bumi. Itu adalah asal usul bumi, dan juga asal usul dunia. Jika Zuawan dapat memperoleh asal usul bumi dan menyatukannya ke dalam ruang internal raja pemakan, Zuawan yakin bahwa itu hanya masalah waktu sebelum ruang internal raja pemakan berubah menjadi dunia besar. Zuawan melirik kedua binatang aneh yang masih bertarung dengan sengit. Dia tahu bahwa kedua binatang aneh ini bertarung karena asal usul bumi. Zuawan tidak langsung bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu. Salah satu dari kedua binatang eksotis ini sangatlah kuat. Terlebih lagi, mereka sedang dalam keadaan panik sekarang. Jika Zuawan mencoba merebutnya sekarang, dia mungkin akan diserang oleh kedua binatang eksotis itu bersamaan. Akan tetapi, jika kedua binatang eksotis itu sama-sama terluka, atau jika salah satu dari mereka terjatuh, itu akan menjadi saat terbaik bagi Zuawan untuk merebut asal muasal bumi. Ledakan, ledakan. Pertarungan antara dua binatang buas itu semakin sengit. Riak-riak dahsyat menyebar, menyebabkan banyak binatang buas di dekatnya melarikan diri, tidak berani tinggal lama. Zuawan menahan nafas, tidak berani bertindak gegabuh. Ia memperhatikan bahwa dua binatang buas itu tampaknya secara tidak sengaja melirik ke arahnya selama pertempuran. Jelaslah, kedua binatang eksotis itu telah menemukannya. Namun, kedua binatang buas itu tidak terlalu mempedulikannya, dan mereka juga tidak berniat mencari Zuawan. Sebaliknya, mereka terus bertarung dengan sengit, tidak berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Zuawan tahu bahwa karena auranya tidak kuat, kedua binatang eksotis itu jelas tidak terlalu peduli padanya. Itulah sebabnya kedua binatang eksotis itu terus bertarung. Mengaum. Tiba-tiba, macan tutul yang ditutupi sisik itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Sisik-sisik di sekujur tubuhnya mulai berdiri, memperlihatkan pelat-pelat logam yang dingin. Saat pelat logam ini berdiri, mereka tumbuh hingga panjang yang mengerikan, mencapai beberapa puluh sang. Setiap pelat logam seperti gunung logam, pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Wuss, wuss, wuss. Setelah pelat logam berhenti tumbuh, pelat logam itu malah melesat keluar seperti hujan logam, menyelimuti monster bola bulu itu. Monster bola bulu itu terkejut dan tertusuk pelat logam tersebut, menyebabkannya melolong kesakitan. Pelat-pelat logam ini terlalu tajam dan besar. Masing-masing menembus bagian dalam tubuhnya, dan pelat-pelat logam yang tak terhitung jumlahnya itu tampaknya telah mengubahnya menjadi bubur dari dalam keluar. Dalam sekejap, monster bola bulu itu berubah menjadi berlumuran darah. Pemandangan yang tragis, darah berceceran di mana-mana seperti hujan darah. Pemandangan yang sangat mengerikan. Setelah melepaskan pelat logam itu, seluruh tubuh macan tutul itu menjadi telanjang, dan darah mengalir keluar dari kulitnya. Sisik-sisik itu awalnya adalah kulit macan tutul, dan sekarang sisik-sisik itu telah terlepas, seolah-olah kulitnya telah terkelupas. Luka-lukanya bisa dikatakan cukup serius. Mata Zuawan berbinar, jurus yang digunakan macan tutul itu jelas merupakan serangan yang putus asa. Meskipun telah melukai monster bola bulu itu dengan parah, ia juga menderita luka yang sangat serius. Secara logika, ini seharusnya menjadi waktu terbaik untuk bergerak, tetapi Zuawan masih tidak bergerak. Pandangannya jatuh pada monster bola bulu itu, dan kesadarannya terkunci padanya. Pada saat ini, monster bola bulu itu hampir berlumuran darah, pemandangan yang tragis. Meskipun lemah, ia belum kehilangan nyawanya sepenuhnya. Mengaum. Monster bola bulu itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraum. Tubuhnya membengkak beberapa kali, lalu mulai berputar cepat, menyerbu ke arah macan tutul dengan kecepatan tinggi. Kecepatan berguling monster bola bulu itu terlalu cepat. Sebelum Zuawan sempat bereaksi, monster bola bulu itu sudah menghantam tubuh macan tutul itu. Kecepatan yang mengerikan itu menciptakan dampak yang sangat kuat. Macan tutul itu menjerit sedih dan terlempar. Salah satu kaki depannya langsung hancur dan terkoyak. Monster bola bulu itu tidak menyerah. Ia berubah menjadi bola yang berputar berulang kali, menghantam tubuh macan tutul berulang kali. Namun, macan tutul itu terlalu lemah, dan monster bola bulu itu terlalu cepat. Macan tutul itu hanya bisa menahan serangan mengerikan monster bola bulu itu secara pasif. Puci. Saat monster bola bulu itu menghantam tubuh macan tutul itu lagi, macan tutul itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraum. Tubuhnya yang besar langsung runtuh, dan darah menodai kehampaan, berubah menjadi sungai darah yang menyedihkan. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Jantung Zuawan bergetar. Serangan monster bola bulu itu terlalu mengerikan. Bahkan jika itu dia, dia tidak akan bisa melakukan apapun jika dia menghadapi kecepatan putaran yang tinggi itu. Dia bahkan mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu. Puci. Darah mengalir deras dari tubuh monster bola bulu itu. Ia pun ambruk ke samping, diambang kematian. Monster bola bulu itu sudah terluka parah, dan sekarang setelah menggunakan gerakan yang nekat itu, bebannya menjadi terlalu berat. Nyawanya kini dalam bahaya. Namun, vitalitas monster bola bulu itu sangat kuat. Meskipun sudah hampir mati, ia masih berjuang untuk menyentuh pilar batu. Ia jelas khawatir tentang asal mula bumi di pilar batu itu. Zuawan tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk bertindak. Zuawan mengendalikan rolet ruang waktu dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah tiba di pilar batu. Zuawan tidak ragu untuk mengambil manik Earth Origin di tangannya dan menyimpannya di dimensi sakunya. Pada saat ini, monster bola bulu itu perlahan mendekat dan hendak menyentuh Earth Origin. Namun, ia tidak menyangka bahwa manusia yang bersembunyi di samping akan tiba-tiba merebutnya. Monster bola bulu itu marah besar. Ia mengabaikan luka-luka mengerikan di tubuhnya dan berguling sekali lagi. Ia berencana untuk menggunakan gerakan nekat itu lagi. Zuawan meraih Earth Origin dan mengendalikan rolet ruang waktu untuk segera melarikan diri. 2709 Pembentukan Dunia Hebat Zuawan telah melihat betapa mengerikannya gerakan ini. Dia tidak berani ceroboh dan segera menyingkirkan rolet ruang waktu. Serangan bola bulu itu terlalu mengerikan. Jika mengenai rolet ruang waktu secara langsung, susunan antigravitasi di permukaan rolet ruang waktu pasti akan hancur. Oleh karena itu, Zuawan segera menyingkirkan rolet ruang waktu dan menghadapi bola bulu itu sendirian. Tidak diragukan lagi bahwa bola bulu itu terlalu cepat. Dengan kecepatan Zuawan, akan mudah baginya untuk mengejarnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghadapi bola bulu itu secara langsung. Mengaum. Bola bulu itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Zuawan. Seperti gunung, ia bermaksud menghancurkan Zuawan menjadi potongan daging. Zuawan membentuk segel dengan kedua tangannya dan menggunakan cahaya misterius penciptaan mendalam tanpa ragu-ragu. Cahaya misterius menyelimuti tubuh Zuawan, berubah menjadi penghalang cahaya. Ledakan. Bola bulu itu langsung mengenai Zuawan. Kemudian, Zuawan menemukan bahwa cahaya misterius penciptaan mendalam bertahan selama sekitar 10 tarikan napas sebelum mulai pecah. Saat cahaya misterius penciptaan mendalam pecah, kekuatan tubuh suci pangu bintang 3 milik Zuawan meledak. Dia melancarkan pukulan dan mengenai bola bulu itu. Retakan. Zuawan dapat mendengar dengan jelas suara tulang patah di tangan kanannya. Ia memuntahkan seteguk darah dan terpental. Ketika ia akhirnya berhenti, wajahnya pucat dan tak berdarah. Tepat saat ia hendak bertahan dari serangan bola bulu berikutnya. Bola bulu itu mengeluarkan suara gemuruh yang sangat tidak diinginkan. Kemudian, suara gemuruh itu berhenti tiba-tiba. Bola bulu itu meledak menjadi awan kabut darah dan mati begitu saja. Zuawan tidak dapat menghindar tepat waktu dan diselimuti oleh kabut darah. Dia mencium bau amis dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Zuawan tertegun. Karena tidak dapat mengendalikan luka serius di tubuhnya, ia memuntahkan seteguk darah. Ia segera meminum obat penyembuh dan nyaris tidak dapat menahan luka serius di tubuhnya. Setelah mengetahui detailnya, Zuawan menghela napas lega. Dia tahu bahwa bola bulu itu mungkin sudah mencapai batasnya. Namun, karena Zuawan telah merampas asal mula bumi, bola bulu itu menjadi marah. Ia tidak peduli dengan kondisinya sendiri dan menggunakan serangan yang putus asa. Pada akhirnya, karena tidak dapat menahannya, seluruh tubuhnya runtuh. Zuawan diam-diam bersuka cita dalam hatinya. Dia telah menggunakan cahaya misterius penciptaan mendalam sebelumnya, tetapi dia masih menderita luka serius seperti itu. Jika bola bulu itu menggunakan gerakan itu lagi, Zuawan tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindarinya. Terjemahan misterius terjemahan misterius cahaya. Kalau tidak, konsekuensinya. Hasil panen kali ini cukup bagus. Setelah mendapatkan Earth Origin, ruang di dalam tubuh Devorer King akan berubah total. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memanggil Space Time Rowlet, melompat ke atasnya, dan menghilang di tempat. Pada periode berikutnya, Zuawan tidak menemui bahaya apapun. Ia juga berhasil mengintegrasikan Earth Origin ke dalam dunia batin Devorer King. Untuk mempercepat transformasi, Zuawan bahkan mengintegrasikan Tratae S Abadi ke dalam dunia batin Raja Pemakan. Kita harus tahu bahwa Tratae S Abadi mengandung asal S. Integrasi kedua origin akhirnya menyebabkan dunia batin Devorer King mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dunia itu dipenuhi dengan vitalitas dan prinsip-prinsip pengoperasian dunia menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, dunia batin yang baru terbentuk di dunia batin Raja Pemakan mulai menyusut. Pada akhirnya, menyusut menjadi seukuran titik Xiaohei. Kemudian titik Xiaohei menghilang ke dunia batin Raja Pemakan. Hah, apa yang sedang terjadi? Dunia batin yang baru terbentuk telah hilang. Zuawan tercengang. Dia terus menyelidiki dunia batin Raja Pemakan dan menemukan bahwa dunia batin itu memang telah menghilang. Hal ini membuat Zuawan panik. Klan Ryuka masih berada di dunia batin itu. Sekarang dunia batin itu telah menghilang tanpa alasan apa yang akan terjadi pada klan Ryuka. Namun, tak lama kemudian, Zuawan menemukan bahwa ia dapat melihat dunia batin lagi. Namun, kali ini, ia tidak melihatnya dari dunia batin Raja Pemakan. Sebaliknya, ia melihatnya dari luar. Di tengah telapak tangannya, muncul titik hitam yang samar. Itu tampak seperti tahi lalat. Zuawan melihat dunia batin dari titik hitam yang tidak mencolok ini. Hah! Setelah dunia dalam terbentuk, ia menjadi mandiri. Zuawan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dunia batin Raja Pemakan bisa menjadi mandiri dan menjadi dunia batin yang mandiri. Kini, dunia yang besar ini telah berubah menjadi tahi lalat hitam yang tidak berarti yang menempel di telapak tangannya. Itu sangat biasa saja. Zuawan sangat gembira. Jika dunia batin bisa menjadi mandiri, itu berarti dia, Zuawan, akan bisa memasukinya. Memikirkan hal ini, Zuawan menghilang dari tempat itu sambil berpikir. Pada tumpukan rolet ruang waktu, hanya ada titik Xiaohei yang tidak mencolok. Tidak lama kemudian, Zuawan muncul kembali di geladak. Titik Xiaohei itu sangat cerdas. Titik itu mendarat di telapak tangan Zuawan dan bergerak ke lengan Zuawan. Zuawan merasa gembira. Dunia batin ini sangat aneh. Tidak peduli bagaimana ia menyelidikinya dengan kesadaran spiritualnya, ia tidak dapat menemukannya. Ia hanya mengira itu adalah titik hitam biasa. Sepertinya dunia batin ini adalah pilihan yang bagus untuk bersembunyi. Tentu saja, dunia batin ini juga sangat besar. Jauh lebih besar daripada dunia batin di tubuhnya. Dunia batin ini juga lebih tersembunyi. Oleh karena itu, Zuawan memindahkan segala sesuatu dari dunia batin ke dunia batin. Zuawan melintasi parit surgawi selama setengah bulan lagi. Selama setengah bulan ini, bahaya mengintai di mana-mana. Namun, kekuatan Zuawan masih ada. Bahkan jika ada binatang aneh pengonfirmasi dao tingkat kedua, Zuawan dapat dengan mudah menghindarinya. Selama tidak ada binatang aneh konfirmasi dao langkah ketiga, Zuawan tahu bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, Zuawan telah terus-menerus mengolah tubuh suci pangu selama setengah bulan ini. Akhirnya, ia telah mencapai puncak alam bintang tiga. Namun, dia telah menghabiskan sepertiga kristal asal hukum surgawi kelas khusus. Pada saat yang sama, Zuawan juga menemukan bahwa meskipun tubuh aslinya hanya penguasa hukum surgawi, konsumsi kristal asal hukum surgawi kelas khusus hampir sama dengan konsumsi tubuh suci pangu. Hal ini terutama berlaku ketika ia mengkonsolidasikan alam master hukum surgawi dan ingin menerobos lagi. Namun, setelah mengonsumsi sejumlah besar kristal asal hukum surgawi kelas khusus, ia merasa bahwa ia belum menyentuh sedikitpun petunjuk tentang alam master daoyuan. Zuawan menduga jika dia menyerap semua kristal asal daos surgawi tingkat khusus, masih belum diketahui apakah tubuh utamanya akan mampu menerobosnya. Setelah beberapa kali mencoba, Zuawan menemukan bahwa tubuh aslinya terlalu aneh. Ini karena energi yang dibutuhkan tubuh aslinya untuk menerobos terlalu mengerikan. Seolah-olah alam tubuh aslinya memiliki belenggu yang tak terhitung banyaknya yang menjebaknya dan mencegahnya menerobos dengan lancar. Jika belenggu para kultifator biasa lainnya dapat dibandingkan dengan sebuah rantai, Zuawan menemukan bahwa tubuh aslinya membutuhkan ribuan rantai untuk bisa menerobosnya. Oleh karena itu, energi yang dibutuhkan tubuh aslinya untuk menerobos adalah ribuan kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh para kultifator biasa. Zuawan bingung. Dia merasa ini terlalu tidak masuk akal. Mungkinkah akar daunnya benar-benar bermasalah? Ketika memikirkan hal ini, Zuawan agak bersemangat untuk memasuki domen surgawi Suanmi untuk menguji akar daunnya. 2710. Pria kurus. Setengah bulan kemudian, Zuawan menemukan titik cahaya di kejauhan. Di jurang surgawi yang dingin dan hitam pekat ini, titik cahaya ini tampak begitu menyelaukan dan unik. Zuawan merasa gembira, dia tahu bahwa titik cahaya ini adalah dermaga yang didirikan oleh Suanmi Heavenly Domain di sisi lain Heavenly Chasm. Adapun dermaga di sisi lain jurang surgawi, dia telah mendengarnya dari Fire Plume. Oleh karena itu, dia tahu bahwa titik cahaya itu adalah dermaga. Selama dia memasuki dermaga, dia akan dapat mencapai Suanmi Heavenly Domain. Ketika Zuawan mendekati dermaga, ia mendapati bahwa dermaga itu cukup ramai. Ada banyak orang yang lalu-lalang dan ramai dengan aktivitas. Terlebih lagi, ia menemukan bahwa sebagian besar pembudidaya meninggalkan dermaga ini dan memasuki jurang surgawi. Zuawan tahu bahwa mereka pastilah para kultifator yang berencana menuju ke delapan wilayah surgawi besar. Melihat ekspresi cemas para kultifator itu, mereka tampak seperti tidak tahu apa yang terjadi di delapan wilayah surgawi besar. Ketika Zuawan mengendalikan roulette ruang waktu untuk mendarat di dermaga, ia langsung dihentikan oleh seorang pria kurus. Kulit pria kurus ini sangat gelap dan kurus kering. Namun, ia mengenakan pakaian longgar yang membuatnya tampak semakin kurus. Namun, yang mengejutkan Zuawan adalah bahwa kultifasi pria kurus ini tidak lemah. Dia sebenarnya adalah seorang master Daoyuan. Selain itu, dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi manajer dermaga ini. Zuawan menatap pria kurus ini dengan acuh tak acuh. Lagi pula, dia bukan seorang kultifator dari alam surgawi Suanmi. Karena pria kurus ini menghentikannya, pasti ada sesuatu. Jika dia mengambil inisiatif untuk bertanya, dia pasti akan dicurigai oleh orang ini. Maksudku, bukankah kamu harus membayar batu kristal untuk memasuki dermaga? Pria kurus itu menatap Zuawan dengan curiga dan bertanya. Zuawan tersenyum dan berkata, Saudaraku, aku terlalu cemas tadi. Oleh karena itu, aku melupakan masalah ini. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya aku meninggalkan jurang surgawi. Sekarang setelah aku kembali, aku tidak tahu aturannya. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Pria kurus itu menganggup dan mengulurkan tangannya. Dia berkata dengan tidak sabar, sepuluh kristal asal dao surgawi tingkat rendah. Cepat serahkan dan pergi. Zuawan menunjukkan ekspresi gelisah. Dia memang memiliki kristal asal dao surgawi, tetapi semuanya adalah kristal asal dao surgawi kelas atas. Dia benar-benar tidak memiliki kristal asal dao surgawi kelas rendah. Bagaimanapun, kristal asal dao surgawi tingkat rendah pada dasarnya tidak berguna bagi Zuawan. Dia tidak terlalu peduli dengan kristal asal dao surgawi tingkat rendah, jadi dia tidak sengaja mengumpulkannya. Apa, kau bahkan tidak punya sepuluh kristal asal hukum surgawi tingkat rendah? Tria kurus itu melihat ekspresi sulit di wajah Zuawan. Dia melotot padanya dan nadanya menjadi agak tidak bersahabat. Zuawan tanpa daya mengeluarkan kristal asal dao surgawi bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada lelaki kurus itu. Ini seharusnya cukup, kan? Ketika lelaki kurus itu melihat bahwa Zuawan hanya mengeluarkan satu kristal, dia menjadi marah. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah dan dia segera memasukkan kristal itu ke dalam lengan bajunya. Saat dia merasakan energi dao surga yang melonjak dalam lengan bajunya, lelaki kurus kering itu melihat sekelilingnya, dan dia sangat gembira saat menyadari bahwa tidak seorang pun memperhatikannya. Ini karena kristal yang diambil pemuda berpakaian putih ini sebenarnya adalah kristal asal dao surgawi tingkat tinggi. Dia telah bertugas di dermaga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini bukan pertama kalinya dia melihat kristal asal dao surgawi bermutu tinggi. Lagi pula, kadang-kadang akan ada ahli yang sangat hebat yang akan melewati dermaga dan memasuki parit alami untuk menempa diri mereka sendiri. Para ahli ini secara alami akan menggunakan kristal asal dao surgawi bermutu tinggi untuk berdagang. Akan tetapi, ini memang pertama kalinya lelaki kurus itu memperoleh kristal asal dao surgawi bermutu tinggi. Pada saat yang sama, lelaki kurus itu terkejut. Ia mengamati pemuda di hadapannya. Aura anak ini sangat lemah. Ia hanya seorang penguasa dao surgawi, tetapi ia sebenarnya memiliki kristal asal dao surgawi bermutu tinggi. Terlebih lagi, anak ini langsung mengeluarkan kristal asal dao surgawi bermutu tinggi. Mungkinkah anak ini memiliki cukup banyak kristal asal dao surgawi bermutu tinggi? Ketika dia memikirkan hal ini, sedikit keserakahan muncul di mata lelaki kurus itu. Dia menatap Zwawen dengan tatapan membara. Zwawen tentu saja menyadari keserakahan di mata lelaki kurus itu. Dia menyipitkan matanya dan mencibir dalam hatinya. Orang ini sebaiknya tidak memprovokasi dia. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Zwawen, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kaka, bolehkah aku pergi sekarang? Tanya Zwawen acuh tak acuh. Pria kurus itu kembali tersadar dan memperlihatkan senyum yang langka. Selain itu, ada sedikit rasa antusias dalam senyumnya. Ia berkata, Tuan muda, saya lihat Anda pasti sangat lelah karena perjalanan panjang Anda. Saya tahu sebuah penginapan yang cukup bagus. Pemilik penginapan itu sangat ramah dan sangat mengenal daerah ini. Adik kecil, aku lihat ini adalah pengalaman pertamamu dalam berpetualang. Pergilah ke penginapan itu dan tinggallah di sana. Aku jamin kamu akan puas. Zwawen mencibir dalam hatinya dan bertanya dengan santai, apakah pemilik itu menjual peta domain surgawi Suanmi? Sebuah peta, apakah kau tidak punya satu? Pria kurus itu menatap Zwawen dengan heran. Hati Zwawen bergetar, sepertinya dia telah mengajukan pertanyaan yang salah. Dari reaksi pria kurus ini, para kultifator dari domain surgawi Suanmi pada dasarnya membawa peta bersama mereka. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Zwawen adalah bahwa Suanmi Heavenly Domain benar-benar terlalu besar. Itu jauh lebih besar daripada delapan Heavenly Domain yang digabungkan. Ada banyak dunia bidang di dalamnya dan geografinya sangat rumit. Bahkan para kultifator dari Suanmi Heavenly Domain pun memiliki peluang besar untuk tersesat. Jika mereka tidak membawa peta, mereka mungkin tidak akan tahu gang terpencil mana yang akan mereka masuki. Dapat dikatakan bahwa ketika para kultifator domain surgawi Suanmi pergi keluar, peta sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, ketika Zwawen menanyakan pertanyaan ini, pria kurus itu sangat terkejut. Saya tidak sengaja menjatuhkan peta saya, jadi saya perlu membeli yang baru. Kata Zwawen dengan sangat tenang. Pria kurus itu menganggup dan tidak terlalu curiga. Ia berkata, pemilik penginapan itu juga seorang pembuat peta terkenal. Tentu saja, ia punya peta untuk dijual. Selain itu, peta yang ia buat pastilah kualitas terbaik di daerah ini. Di saat yang sama, peta itu juga yang termahal. Baiklah, beritahu aku alamat penginapan itu. Kata Zwawen. Aku akan membawamu langsung ke sana. Pria kurus itu sangat antusias. Ia memanggil orang lain yang tidak jauh darinya untuk membantunya mengelola dermaga. Kemudian, ia bergegas meninggalkan dermaga bersama Zwawen. Meski Zwawen tahu orang ini tidak punya niat baik, dia tidak mengungkapnya. Dengan kekuatannya saat ini, pria kurus ini hanya memiliki kekuatan seorang Master Daoyuan. Jika dia menemukan masalah dengannya, dia akan mencari kematiannya sendiri. Terlebih lagi, dia baru saja tiba dan tidak tahu banyak tentang Suan Mi Heavenly Domain. Sekarang setelah ada penduduk setempat yang memimpin jalan, tentu saja itu yang terbaik bagi Zwawen. Itu akan menyelamatkannya dari kesulitan mencari orang lain. Sepanjang jalan, Zwawen mengobrol santai dengan orang ini. Dia mengetahui bahwa nama orang ini adalah Guisan, dan dia adalah salah satu manajer dermaga ketidakkekalan. Dermaga ketidakkekalan adalah dermaga yang didirikan oleh domain surgawi Suan Mi di Parit Surgawi. Selain itu, ini hanyalah salah satu dermaga di domain surgawi Suan Mi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.